Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, kali ini kita akan membuat alat permainan edukatif dari pohon bekas Nama apenya adalah lupan gambar Nah, penasarankah bagaimana cara membuat APA papan gambarnya? Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak videonya Ada bukuan bahan dan alat yang kita gunakan Pertama, kardus bekas Ada double tip Ada karta Ada kertas kartu Ada kertas kilat Kertas kado Gambar kendaraan Gambar huruf Ada bukti Dan ada Plasti-warp Yang pertama, kita bungkus papan gambarnya dengan menggunakan kertas kilat Dengan menggunakan logo tip Lalu tempelkan logo tip Pada bagian sudut papan Pada bagian sudut papan Selanjutnya, kita dekatkan pada kertas kilat Selanjutnya, kita dekatkan pada kertas kilat Kita dekat seperti ini ya Agar hasilnya Lebih bagus Dan lebih cantik Di sini, kita menggunakan logo tip Untuk alat kertas kilat Agar hasilnya Agar hasilnya lebih bagus Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya, kita akan menggambar pola lubang untuk bagian hurufnya Untuk bagian lubangnya sesuaikan dengan ukuran huruf yang kita gunakan ya Nah untuk membuat bagian lubangnya disini saya menggunakan kertas Nah hati-hati ya Saya menggunakan kertas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan hasilnya seperti ini! nah untuk selanjutnya kita akan membuat gambar polas untuk bagian kolom gambar lalu kita gunting kartu jenis dan menutup lalu kita buat lubang dengan kartu hati-hati ya saat membinakan kartu karena kartu itu bisa membuat tangan kita terluka selamat menikmati dan hasilnya seperti ini nah selanjutnya untuk bagian lubang hurufnya tadi kita bungkus dengan menggunakan kertas kadong lalu kita gunting kertas kadonya menjadi dua bagian seperti ini ya dengan menggunakan gunting selanjutnya kita lem dengan menggunakan bibetik lalu kita temper pada kertas kadonya seperti ini lalu kita gunting sisa kertas kadonya agar terlihat rapi untuk membuat lubangnya disini kita gunakan kertas ya ingat hati-hati saat membinakan kertas yang berkampai mengenai tangan dan untuk lebih rapi nyakit kita gunakan gunting juga selamat menikmati selamat menikmati dan hasilnya seperti ini lalu pada bagian gambarnya lakukan hal yang sama seperti pada bagian hurufnya tadi ya gunting kertas kadonya menjadi dua bagian lalu kita gunakan lalu kita gunakan lubang gambarnya pada kertas kadonya seperti ini lalu kita gunting agar terlihat rapi selanjutnya kita gunakan lubang di bagian dalamnya dengan menggunakan kertas dan hasilnya seperti ini ya lalu kita akan tempel pada papan gambarnya lalu kita lem menggunakan double tip dan hasilnya seperti ini dan untuk bagian gambarnya lalu kita seperti pada bagian lalu tadaa hasilnya seperti ini selanjutnya kita gunting gambar kembaran nah hasilnya seperti ini ya selanjutnya kita gunting bagian hurufnya nah hasilnya seperti ini selanjutnya selanjutnya kita akan menempel gambar pada kartus dengan menggunakan double tip nah selanjutnya kita gunting butik pola ya dan hasilnya seperti ini dan bagian huruf ini lakukan hal yang sama seperti pada gambar yang tadi ya sehingga hasilnya seperti ini selanjutnya gambar benar tadi tampil pada kertas karton begitu pun dengan hurufnya agar tidak mudah patah disini kita menggunakan double tip untuk alat perikatnya dan untuk alat pemotongnya kita menggunakan bunting hati-hati ya saat menggunakan bunting karena kertas karton sangat beras jangan sampai kertas karton nya patah dan hasilnya seperti ini ya lakukan hal yang sama pada bagian hurufnya juga dan hasilnya seperti ini nah selanjutnya kita selanjutnya dengan menggunakan prostitope ya dan hasilnya seperti ini aku pahal sama dengan pada bagian hurufnya sehingga hasilnya seperti ini kelihatan rapikan dan aman dari air cara bermain 8 gambar ini yang pertama guru akan meminta anak satu persatu untuk maju ke depan lalu guru akan meminta anak untuk memilih gambar sesuai yang ia inginkan dan menempelkan pada papan gambar selanjutnya guru akan meminta anak untuk mencari huruf yang sesuai pada papan gambar disini akan mengakti social emotional anak dengan kesabaran untuk mencari huruf-huruf yang sesuai pada gambar disini juga akan melatih perkembangan social emotional anak lalu guru akan menemukan anak menyebutkan huruf-huruf yang ada di papan disini juga akan melatih perkembangan bahasa anak lalu guru meminta anak untuk mengikuti tulisan yang ada di papan gambar disini akan melatih perkembangan motorik halus anak untuk menghindari virus corona jangan lupa memakai masker mencuci tangan dengan makan sabun menghindari kelumunan atau tetap menyediakan insentizer salam kesehatan jangan lupa like komen dan subscribe dan share yang sebanyak-banyaknya terima kasih terima kasih Terima kasih.